Dari era kita kembali ke Jakarta, pemirsa sebuah pameran bertajuk Dunia Dalam Berita. Nampilkan karya-karya berupa Indonesia pada periode 1990-an hingga pertengahan tahun 2000-an. Perubahan sosial politik sebagai dampak reformasi 98 ikut mendorong munculnya bentuk-bentuk kreatifitas baru. Dan berikut laporan selanjutnya. Dunia Dalam Berita adalah pameran yang menampilkan karya-karya para perupa penting Indonesia yang aktif pada pertengahan 1990-an hingga tahun 2000-an. Judul pameran mengacu pada sebuah program berita televisi populer saat itu yang ditayangkan oleh TVRI. Pameran ini menampilkan karya-karya dua generasi yang berbeda. Mulai dari Agus Swage, FX Sarsono, hingga Krisna Murti, Melayarsma, dan Tisna Sanjaya. Melayarsma adalah perupa asal Belanda yang telah bermukim di Indonesia sejak 1980-an. Karya-karyanya berfokus pada keragaman ras dan budaya, serta perubahan akibat kondisi sosial dan politik. Salah satunya berjudul Refugee Only, yang dibuat pada tahun 2003, berupa tenda pengungsi yang bisa dipindah-pindah. Idenya diambil dari serangan Amerika Serikat ke Irak dan darurat militer di Aceh. pendekan berpaman tentang ke mariah yang berkomun Anda? Ya, saya melakukan panyaan 2003. Itu pada saat kemah- amplifier dari Indonesia ke Ate, kemudian ke kembangan kembangan kekuatan. Kejadian kemaatan kecayangan berikutnya, kemudian kebubahan ke Irak. Jadi pada waktu itu, saya pikir, sekarang kita harus bersedia, semua orang di dunia harus bersedia untuk menjadi penyelamatan satu hari dalam hidup mereka. Jadi itu sebabnya saya menciptakan stand-up itu. Jadi, ya, saya maksudnya, itu bukan tempat yang aman, di mana-mana. Selain seni rupa kontemporer, dunia sastra juga berkembang pasca Reformasi 98. Novel Saman Karya Ayu Utami disebut-sebut sebagai salah satu novel yang menabrak tabu politik dan sosial, seperti isu militer dan seksualitas yang banyak disensor pada era Orde Baru. Kalau pertanyaan apakah Saman masih relevan, ya sejauh ini masih dicetak ulang. Jadi, artinya dia masih relevan buat pembaca. Kalau nggak relevan kan nggak dicetak ulang, kan? Jadi masih dicari, artinya dia masih dibutuhkan pembaca atau masih dibaca pembaca. Nah, saya sendiri kan sudah menulis karya-karya lain, dan juga yang ada kesinambungannya dengan Saman, tapi juga ada teknik-teknik yang berbeda. Selama 21 tahun Reformasi, Ayu menilai ada banyak kemudahan dalam mencetak novel. Namun teknologi modern juga menurunkan daya kritis pembaca terhadap sastra. Karena sastra atau menulis buku itu menjadi mudah, maka, ya apa boleh buat kita menemukan buku yang jelek itu lebih banyak daripada dulu. Karena ada banyak buku yang terbit tanpa di-edit, tanpa diperiksa, diseleksi oleh tim editor yang bertanggung jawab. Jadi ada banyak buku yang mutunya rendah, memang harus diakui. Pameran Dunia Dalam Berita berlangsung di Museum Macan, Jakarta, mulai 1 Mei hingga 21 Juli 2019. Selain Ayu Utami, pameran ini akan menghadirkan pula presenter program Dunia Dalam Berita TVRI dalam forum diskusi mendatang. Dari Jakarta, Kuala Syarlita, Heru Triuniarto, INews melaporkan.